Hai assalamualaikum warahmatullahi teman-teman selamat datang lagi di channel saya Anadeso di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kop surat atau kepala surat di HP Android nah tapi sebelumnya teman-teman harus mempunyai satu aplikasi yang bernama WPS Office aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis di Playstore Oke teman-teman sekarang kita buka aja aplikasi WPS Office nya nah teman-teman sekarang kita sudah masuk di aplikasi WPS Office tapi sebelum terlanjut jangan lupa teman-teman diklik dulu tombol subscribe nya ya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis Terima kasih sekarang kita teman-teman klik aja yang logo panah di pojok keadaan bawah tersebut ya lalu kita pilih dokumen lalu pilih lembaran kertas kosong tersebut maka tampilan awal dari aplikasi WPS Office ini akan seperti ini teman-teman jadi ukuran kertas pada aplikasi ini adalah ukuran kertas print atau HPS pada umumnya jadi kita tidak perlu merubahnya Oke teman-teman sekarang ini adalah contoh saja yang saya buat Nah sekarang saya percepat aja teman-teman Nah maka kop suratnya teman-teman sudah kita buat tetapi masih amburadul ya teman-teman kita block kita salin lalu kita pilih pojok keadaan bawah ini teman-teman yang kota empat lalu kita pilih teman-teman pertama adalah kalibri text nya ya disini saya membuat aja Ariel lalu kita pilih ukurannya berapa kita buat ya 12 14 tapi aja 20 lalu teman-teman kita pilih lagi multi samping teman kita rata tengahkan aja kita pilih lagi ukuran kertasnya teman-teman kita pilih aja 26 kita pilih aja 26 kita blok lagi teman-teman untuk memperkecil mana tahu nanti ada foto yang ingin dimasukkan ukurannya kita buat aja 12 eh 16 ini teman-temannya kita buat aja 18 terus kita buat alamatnya teman-teman alamat ini harus kita blok lagi lalu kita pilih kotak yang empat ini kita miringkan teman-teman lalu kita ratakan seperti ini dan kode pos sama juga teman-teman seperti itu kita pilih lagi ini kita besarkan sedikit ya kita pilih ya 12 aja lalu kita pilih rata tengah aja maka seperti ini teman-teman untuk menambahkan garisnya itu teman-teman gampang banget caranya kita pilih sisipkan lalu kita pilih kotak tiga tersebut kita hapus teman-teman kita lihat lagi oh nggak ada kita pilih aja yang warna hitam kita poskan aja teman-teman seperti ini maka teman-teman kop suratnya sudah berhasil ya kita buat untuk menyesipkan gambarnya sangat gampang banget teman-teman klik lagi kotak empat tersebut lalu kita pilih berkas eh sisipkan lalu gambar kita pilih ya teman-teman untuk menggeser jenis teman-teman pasti tulisannya akan bergerak ya lalu kita pilih teman-teman bungkus teks ini sorry kita kita pilih langsung di depan kartas teman-teman supaya dia tidak teksnya tidak menurut seperti ini ya kita pilih di di depan teks maka teman-teman bisa menempatkan maka teman-teman kop suratnya sudah berhasil kita buat ya jadi seperti ini oke teman-teman cara menyimpan kop ini sangat mudah banget caranya kita klik kembali pada hp teman-teman lalu kita klik simpan disini teman-teman kita beli teman-teman namanya apa ya disini saya tidak ingin menguang namanya lalu kita simpan aja maka hasilnya akan seperti ini teman-teman nah hasilnya seperti ini ya bagi teman-teman yang ingin untuk nge print nya sangat mudah agak mudah banget caranya klik kota 4 tersebut lalu pilih berkas cetak lalu cetak maka dia akan seperti ini teman-teman ya nah semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin men-share nya silahkan lalu teman-teman pilih aja yang tambahkan print tersebut lalu dia akan mencetak oke semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa teman-teman like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh